Nah itu baru, kemarin kita kasusin tuh. Iya, lu katanya pengen lapor polisi juga. Anak lu sampe dibawa-bawa juga ya? Nah itu baru, kemarin kita kasusin tuh. Iya, lu katanya pengen lapor polisi juga tuh, yang sampe bawa-bawa anak tuh. Ini kita bikin saim bara tuh. Yang bisa, dari kenal, gue pengennya sih sebenernya gini. Karena ini ibu-ibu ternyata, gue baru tau. Tadi gue gatau kan, gue pikir fake account juga. Gue pengen lacak ke team cyber, pengen ngelaporin. Tapi karena gue postin sosmed, temen-temen tuh, Aku mau nyumbang lah 20 juta, aku mau nyumbang. Jadi totalnya tuh, saim bara untuk nyariin di orang 130 juta. Seriusan itu totalnya gitu ya, totalnya. Kayak temenku Indraker, Steven, Michael, Balik Chandra, Aku terus kasih Rai Gart pada mau nyumbang. Karena udah terlalu luas, akhirnya pelakunya DM gue tuh. Gue minta maaf segala macem, gue bilang. Ya, gue mau ketemu langsung tetap. Tapi di Sulawesi, kayak males juga gitu gak sih. Sulawesi, terus... Mau gue tetap pelaporin kan nih ke team cyber. Gue berpikir kayak... Dia sampe mohon-mohon, saya punya anak juga, segala macem gitu-gitu. Kayaknya udah gemeteran juga sih pasti. Gue jadi berpikir, ya mungkin itu keputusan yang gue ambil pas lagi emosi kali ya. Kayak, udah kasihan juga sih. Ya udahlah, yang penting dia udah... Dia udah DM panjang lebar, tadi gue posting gitu ya. Emang anak lo dibilang apa sih bang? Dibilang, apa namanya... Oh, ini anak haram pasti bakal jadi lonten nih. Tapi berarti lu... Gue sebenernya biasa aja. Gue gak terlalu marah gitu loh. Yaudah, mereka mau ngatain bebas. Tapi si istri gue tuh marah. Karena dia marah, gue jadi marah juga nih. Dia nyesedih, gue kasihan. Yaudah, gue up. Artinya sekarang gue mau maafkan. DM-nya gak ada efek jalan. Iya, gak ada. Lo kasih nih. Kalau trajectory, bukan yang... Iya, lupa sih. Kalau mau kita kasih efek jerak, Sebenernya worth it gak sih? Kalau sampai dia harus di penjara, Gegar perkataannya. Itu gue berpikir gitu loh. Kalau gue ngelakuin itu, Berarti next. Next time. Someday. Kalau gue salah ngomong juga, Segegar perkataan gue, gue di penjara. Enak gak ya? Gue pikirin gitu loh. Kayaknya gak perlu sampai situ deh. Tapi waktu itu emosi bener-bener. Gue hubungin temen-temen gue, Yaudah, kita besok ke Polda. Pulang disini, nanti mau ke Polda gue. Pulang dari sini. Pokoknya kalau sampai ini orang yang ngabarin gue, Eh, jam setengah dua dia DM istri gue. Ah, ini aku gini-gini. Waduh, panjang lebar. Kak, kurang miskin segala macam. Susah juga. Gak tau bener apa bohong ya. Tapi kalau bener, kasihan juga. Kita tau sampai harus di penjara. Tapi berarti dari istri sendiri juga Udah mau maafkan gitu aja. Atau ngikut bang yang like sendiri. Atau, udahlah, laporin aja deh. Udah terusin aja atau gimana? Kita udah, ya udahlah. Gak mau ngabisin energi gitu. Kalau misalnya orang yang nantang, Pasti gue sikat sih. Tapi kalau gak, yaudah gitu. Sian juga. Maling ditangkep nih, mau dipukulin. Tapi yaudahlah, kasihan juga. Bapak-bapak gitu, ibu-ibu gitu kan. Yaudahlah. Mugean. Mereka.